Tapi Kang, sebetulnya seberapa penting sih kalau kita bicara pejabat publik punya media sosial menurut Kang Emil? Gini, orang tuh levelnya beda-beda. Ada yang medsos hanya buat selfie. Kalau kita kan kadang-kadang adalah 1%. Kedua, buat menceritakan agenda kegiatan. Ketiga, kayak kemarin mengklarifikasi berita-berita yang mungkin kurang tepat. Keempatnya, mengedukasi kan. Ketiga, kelimanya personal dan hiburan. Jadi memang multifungsi. Jadi kalau bikin caption lama gak? Kan teman-teman kalau bikin caption lama gitu. Kang Emil lama gak bikin caption? Itu mah bakat memang. Bakat. Kak Iwin seberapa sering, Kak? Ya, medsos ini menjadi sarana kita untuk bertanggung jawab lah terhadap kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kalau konstituen dan para pecinta kita juga mencari kita di mana, kita ada di situ. Cie pecinta. Tapi Kak Iwin beneran megang sendiri atau ada LTE-nya? Saya megang sendiri. Beneran? Ya, beneran. Tapi kan sekarang tuh ada gium nih Mas Anies, Kak Iwin. Kalau gak viral, aduan gak direspon. Jadi apapun masalahnya, medsos jawabannya. Ya kan yang masalah bukan kalau lewat medsos ditanggapi, yang masalah itu kalau udah viral gak ditanggapin. Iya kan? Itu yang masalah kan? Kalau Mas Erik gimana? Karena aku perhatikan Mas Erik tambah rajin deh medsosan nih. Aku jadi curiga nih. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau dilihat sebenarnya kan saya mulai medsos itu 2014 waktu jadi presiden Inter Milan. Oke. Bukan pejabat publik tapi merasa pejabat publik. Karena kan fans. Nah disitulah mulai dan memang tadi saya setuju sama Mas Anies, ya ini bagian dari check and balance.